selamat menikmati setiap harinya di channel kucing aku pada Gapet Channel pastikan kalian semua menonton ya karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton kenapa? karena banyak banget formasi penting formasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ini untuk menambah pengetahuan kalian rewasan kalian seputar dunia kucing tentunya apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing karena beberapa minggu yang lalu Mami Putri telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, mengemaskan pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia cuma kucing pada Gapet Channel saja guys dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten aku langsung saja deh kalian meluncur ke channel aku pada Gapet Channel untuk menonton video tersebut karena sudah terupot disana oke dan bagi kalian yang belum subscribe ya please dan bagi kalian yang punya keluhan terkait kucing perlahan kalian misalkan nih kucing kalian sakit-sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati males makan, suka dituduran dan lain sebagainya kalian takut, kalian khawatir, jangan takut dan khawatir guys kenapa? karena aku punya solusinya solusi untuk mengatasi kucing bermasalah solusi untuk mengobati kucing bermasalah dan solusi untuk menangani kucing bermasalah ya guys makanya kalian jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan jangan malu-malu ya untuk langsung saja berkunjung ke channel aku pada Gapet Channel untuk menonton video yang sudah terupload disana oke ya kalian boleh saja langsung menonton sendirian di kos-kosan bagi kalian mahasiswa boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga makhluk halus juga boleh guys malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang oke dan bagi kalian yang belum subscribe ya please subscribe, komen, like, and share ya guys please-please banget nih ya karena satu subscribe dari kalian sama membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses spiral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe belum tonton videonya karena sudah teraput tuh dan yang belum subscribe belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih guys ya kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya nih ya guys ya kalian punya kucing lalu kucing kalian tersebut ya ternyata kencing berdarah lalu apa sih penyebab kucing kencing berdarah simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya oke nah pernahkah kalian memperhatikan ya kucing peliharaan kalian tersebut ternyata sakit atau menderita saat buang air kecil bahkan mungkin kencingnya bercampur darah nih ya nah hal ini disebabkan karena ada batu atau butiran sendimen stroipid yang menyumbat di ureta atau kandungan kemih kucing ya sehingga selain sulit kencing ya kucing juga mengalami berdarah di kencingnya tersebut nah kondisi macam ini ya guys seperti dilansir dari website rumah sakit hewan pendidikan Universitas Air Langga atau RSHP Unair ya ini sering dijumpai pada pasien rumah sakit hewan ya nah selain penyebab yang aku sebutkan di atas tadi kemungkinan besar kucing mengalami salah satu dari beberapa masalah kemih yaitu infeksi saluran kemih ya guys infeksi kandungan kemih ya peradangan kandungan kemih, kristal dan batu kemih ya serta kanker kandung kemih ya pada kucing nah lalu ya masalah-masalah ini tampak serupa ya di luar ya namun miliki penyebab dan penanganan yang berbeda-beda loh guys ya nah untungnya ya ada beberapa hal sederhana yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi kucing mengalami kencing berdarah yang pertama jagalah berat badan kucing yang sehat nah kucing yang kegemukan cenderung memiliki lebih banyak masalah daripada kucing yang berbobot normal nah gunakanlah sistem penilaian kondisi tubuh ya untuk mengetahui apakah kucing kalian berat badannya sehat ya nah lalu kalian bisa memperbandingkan skala tersebut ya guys nah apabila kucing kalian menunjukkan tanda-tanda yang sehat yaudah sehat berarti yang kedua kalian bisa berikan ya makanan kucing kaleng untuk kucing kalian ya nah makanan kucing kaleng ini ya guys lebih mirip dengan makanan alami kucing ya atau hewan pengerat seperti burung ya nah miliki protein dan cairan yang lebih banyak daripada makanan kering nih ya nah jika kucing kalian sudah terbiasa dengan makanan kering pertimbangkanlah untuk menambahkan sedikit makanan kaleng secara bertahap dan perhatikan apakah kalian bisa membawa kucing kalian yang beralih sepenuhnya atau sebagian makanan kaleng tersebut nah jika makanan kaleng tidak diterima oleh kucing kalian tawarkan sedikit daging sapi atau ayam matang ya dalam bentuk daging otot ya atau daging organ tubuh untuk menarik perhatian kucing tersebut nah jangan menambahkan makanan komersil dengan obat yang memicu asam kemih nah terlalu bahaya ya terlalu banyak juga akan menyebabkan ketidakseimbangan sehingga menimbulkan masalah baru untuk kucing kalian sehingga ya kalian harus berkonsultasi kepada dokter hewan sebelum memberi obat kemih kepada kucing kalian yang kencingnya berdarah tersebut oke yang ketiga kalian pastikan ya kucing kalian selalu mendapatkan air bersih dan segar nah air adalah kunci untuk saluran kemih ya yang baik untuk kucing kalian ya nah menjaga kemih pada PH yang tepat akan membantu menjaga pembentukan kristal dan batu dalam kemih kucing ya nah dengan memberikan makanan yang seimbang dengan air yang banyak maka kristal itu tersingkir ya guys dari kandungan kemih kucing kalian ya lalu ya guys ya sebagian kucing akan minum lebih banyak air dalam keadaan mengalir jadi menyediakan ya tempat minum berbentuk air mancur ya bisa membantu si kucing ya mengkonsumsi lebih banyak air daripada hanya disediakan dalam mangkok ya nah jika kucing menggunakan mangkok pastikan untuk membersihkan secara teratur yang keempat kalian sediakan kotak kotoran yang cukup untuk kucing kalian nah aturannya adalah miliki lebih dari 1 tempat kotoran ini untuk jumlah kucing yang banyak ya di rumah kalian ya nah kalian harus miliki minimal 3 atau 4 atau 5 ya tempat kotoran nah jika kucing kalian makan makanan kaleng nah si kucing bisa minum air lebih banyak dan buang air kecil lebih banyak nah mungkin kalian memerlukan kotak kotoran yang lebih besar ya dan perlu juga lebih sering membersihkannya untuk kucing kalian nah periksa kotak kotoran sering mungkin dan buang kotorannya setelah kalian melihat ada kotoran disana ya nah cucilah tempat kotoran tersebut dengan sabun dan air setiap kali buang kotoran ya yang terakhir ya minimalkan stres pada kucing ya nah ini sebagian kucing lebih cemas ya dan emosional ya daripada kucing yang lebih tenang nah kecemasan tampak benar-benar ya memainkan peranan dalam masalah kemih kucing berdarah ini ya jadi usahakan untuk meminimalkan terjadinya perubahan dalam rutinitas ya kucing tersebut ya nah cobalah kalian memberikan ya makanan pada waktu yang sama setiap harinya waspada dengan perubahan cuaca ya perpindahan rumah kalian yang baru memicu masalah saluran kemih pada kucing yang berdarah ini ya nah mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan ya guys terkait ya penyebab kucing kemihnya berdarah semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa please subscribe, komen, like, and share ya guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye